Saudara-saudari seiman, saya bernama Johanes Casianus Nenggulan dari Paroki Santo Franciscus Asisi Jalan Medan, Pematang Siantar. Di siang hari ini, saya akan membawakan pokok permenungan tentang pengembangan talenta berdasarkan kutipan Injil Karangan Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada umumnya, Yesus tampil amat lembut dan murah hati. Tetapi dalam kutipan siang hari ini, Yesus tampil sangat tegas dan radikal. Mengapa saya katakan demikian? Ini alasannya. Yesus menceritakan tentang seorang majikan yang ingin berpergian jauh dan lama. Maka dia menyerahkan pengelolaan hartanya selama dia berpergian kepada tiga pegawai pilihannya. Kepada pegawai pertama, dipercayakannya lima talenta. Pegawai itu segera setelah majikannya berangkat, mulai berusaha bersama dengan rekan bisnisnya. Menggunakan modal itu dengan sangat sungguh-sungguh, hingga dia memperoleh laba bersih lima talenta. Segala kemampuan dan kesempatan yang ada digunakannya secara maksimal dan optimal demi kebaikannya maupun majikannya. Kepada pegawai kedua, majikan itu memercayakan dua talenta. Pegawai itu pun segera menggunakan modalnya itu dengan berusaha keras bersama dengan rekan bisnisnya. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil memeroleh laba bersih dua talenta. Sesuai dengan kemampuannya, dia telah mendapatkan manfaat dari talentanya itu bagi dirinya serta majikannya. Lalu, kepada pegawai ketiga, majikan itu menyerahkan satu talenta. Pegawai yang satu ini pemalas dan berpandangan negatif kepada majikannya. Dia malah mengumur modalnya itu karena menilai majikannya orang yang bengis dan serakah. Maka talenta satu-satunya yang dipercayakan kepadanya sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi majikannya. Ketika majikan mereka pulang dari peti walangannya, pegawai yang menerima lima talenta dan berlaba lima talenta memberikan pertanggung jawaban kepada majikannya. Demikian juga pegawai yang menerima dua talenta dan telah mendapat laba dua talenta, juga memberikan pertanggung jawaban. Majikan mereka sangat senang dengan laporan kedua pegawai yang rajin dan bertanggung jawab itu. Mereka berdua diberi tugas, kepercayaan, mengelola modal yang lebih besar lagi, serta diundang ke dalam perjemuan sukacita dengan majikan mereka. Akan tetapi, pegawai yang malas itu mengembalikan satu talenta utuh tanpa laba. Tanpa menunggu lama, majikan itu berkata dengan tegas dan radikal, Ambillah talenta itu daripadanya, dan berikan kepada pegawai yang sudah memiliki sepuluh talenta. Dan campahkanlah pegawai yang malas ini dan cahat ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudari terkasih, Marilah kita galih di dalam Makna talenta untuk kita, umat beriman saat ini. Talenta kita yang sejati, Meliputi Satu, Panggilan Yesus Kristus kepada kita, Menjadi pengikutnya. Dua, Injil atau kabar gembira yang diwartakannya kepada kita. Tiga, Teladan hidupnya bagi kita untuk mengasihi Allah secara vertikal dan sesama manusia secara horizontal. Empat, Ekaristi Maha Kudus yang diwariskannya Menjadi santapan bagi jiwa dan raga kita. Dan lima, Roh Kudus yang dianukrahkannya Melalui sakramen baptis dan krisma Menjadi sumber kekuatan Di saat kita lemah Dan sumber penghiburan Bila kita bersusah hati. Saudara-saudari seiman Alam sekitar susteran klaris disi keben beras tagi, Kata orang, Mengingatkan kita akan keindahan kota Assisi di Italia. Bila kita memandang jauh dan keliling Wah, Luar biasa indahnya. Tetapi, Coba lihat ke bawah. Awas, Selangkah lagi Anda maju, Jurang yang dalam Siap menelan Anda. Sudara-saudari seiman yang terkasih, Kemalasan, Kesombongan, Iri hati, Dan perasaan rendah diri, Sering nampak, Tunduk, Menyesali nasib diri, Akan mengumur rapat dan dalam Segala talenta yang dipercayakan Tuhan Kepada Anda. Tetapi, Menatap jauh ke depan, Penuh optimisme, Dengan tuntunan terang roh kudus, Akan membantu kita Memanfaatkan talenta Yang dipercayakan Tuhan kepada kita Secara maksimal dan optimal. Sehingga, Kita meraih keberhasilan Secara jasmani Dan rohani. Akhirnya, Terang roh kudus itu juga Akan menghantar kita Ke kota damai sejahtera Jerusalem Surgawi. Shalom Amin Demikalah permenungan yang saya sampaikan Berdasarkan Pokok yang ketiga Tentang pengembangan talenta Yang didasarkan pada Injil Karangan Mateus Bapak 25 Ayat 14 Sampai dengan 30 Apuluh Apuluh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!